musik nah jadi hari ini saya mau share tentang koreksi kita pilot sheet di Agiljo guys jadi kan di belakangan ini kalau kalian melihat postingan-postingan kita itu lumayan banyak yang ada VIP-Veficit cuma jenis-jenisnya mungkin itu-itu aja mungkin hari ini saya mau bikin video tentang di Agiljo ini punya koleksi apa aja sih guys untuk Veficit atau pilot sheet buat mobil kesayangan kalian nah jadi ada apa aja akan kita bahas di video kali ini guys nah yang pertama kita akan review untuk yang Veficit untuk Big SUV guys jadi Big SUV itu biasanya untuk mobil-mobil SUV yang kelas 1 paling besar yang biasanya CC nya besar-besar contoh kayak Nissan Patrol nah mungkin kalian bisa VX80 VX100 atau VX200 nah untuk khusus VX300 biasanya dia agak lebih kecil dibanding VX100 atau VX200 ya guys jadi biasanya ini cocok untuk VSUV jadi kalau kalian pengen seat nya jadi 2 plus itu dengan eksklusifitas yang lebih enak eksklusifitas yang lebih lagi kemewangan yang lebih lagi atau kalian sering bawa orang tua pergi bertempat doang kalian sama istri kalian lalu sama kedua orang tua kalian ini cocok banget buat kalian bawa orang tua pergi ke road trip atau ke luar kota gitu guys nah jadi ini fiturnya lumayan banyak dan ini dia lumayan gede jadi ini sebenernya cocok juga buat Xenix cuma memang untuk Xenix ya perlu di custom lagi tapi ini sebenernya fit nya itu untuk mobil-mobil big SUV kayak LX570, LX470, VX100, VX200 itu kita akan info sedikit tentang fitur-fiturnya guys jadi itu ini lumayan gede memang disininya legplash nya gak terlalu gede-gede amat karena mobil SUV itu biasanya ada garden di baris kedua guys garden nya itu dia lumayan gede biasanya kalau big SUV makanya ini cocok nya lumayan pendek jadi memang spesialis dibikin untuk big SUV guys jadi dia fiturnya itu banyak kalian bisa lihat disini ya ada pengaturan untuk Xenix dan Xenix kita coba para Xenix guys nah ini ada lumbar support nya nah kita bisa setting lumbar support nya bisa maju mundung nih tepung saya maju mundung kalian bisa lihat nih terus ya ada massage nya juga guys tuh ada massage nya kalian bisa lihat dia massage nya itu nonjok-nonjok gitu guys jadi cocok buat kalian kalau pengen perjalanan luar kota tapi bumbunya itu gak kaku guys apalagi kalian lagi ajak orang-orang kalian keluar kota bawa big SUV nah ini adalah yang paling cocok atau kalian suka keluar kota atau kalian suka kerja dengan keluar kota dengan nyaman kalian duduk di baris kedua ini cocok banget buat kalian guys ini ada massage nya lalu ini juga di bagian lumbar gitu guys dan dia ada memory sheet dan juga ada pengaturan yang akan semacam guys dan ini dia bisa reclining elektri dan dia bisa sliding elektri juga guys nah dan juga dia ada refresh nah ini ada refresh ya guys nah dia ada refresh lalu dia ada pendingin juga guys pendinginnya itu dia ada dua macam ada pendingin sama pemanas nah kalau pendingin pasti kalian pakai cuma kalau pemanas saya rasa kalian gak mungkin pakai guys karena pabrikan ini mereka menciptakan project ini kan dual product ya guys jadi di negara dingin pun ini juga dijual gitu guys nah ini untuk pendinginnya dia ada kipasnya jadi kalian perjalanan keluar kota itu lebih adon dan ada tiga level pengaturan pendingin dan pengaras dan ini juga udah support untuk wireless charging nah jadi disini udah ada wireless charging nya tuh udah ada wireless charging nya dan banyak laci penyimpanan lupa mic nya tapi kedengeran lah ya banyak laci penyimpanan kayak disini itu laci penyimpanannya merupai kayak Mercedes-Benz ya guys lalu ada disini juga nah lalu ada disini juga nih guys ada laci penyimpanan disini jadi tampilannya tuh kalian bisa taruh banyak banget barang disini dan ini cup holder nya ada dua ada yang untuk cup ada yang untuk botol gede dan ini wood panel nya kalau misalkan kalian gak suka kalian juga bisa custom warnanya guys jadi misalkan sukanya black wood atau black piano nanti kita bisa custom-in untuk dibagian panel-panel daripada wood panel ini dan ini dia ada USB ada seat belt disini guys di built-in daripada jog nya jadi ketika kalian mundur setting jog nya ini lumayan mundur atau reclining nya lumayan mundur itu posisi pakai seat belt nya tetap nyaman karena kalau yang big SUV biasanya kan seat belt nya dia ngikut ke bagian pilar itu ketika kalian setting jog nya terlalu maju atau terlalu mundur itu seat belt nya jadi kurang nyaman jadi tarikannya itu kurang pas kalau dipakai ini posisi apapun kalian bakalan tetap nyaman pakai seat belt daripada jog ini guys nah dia juga ada pengaturan seat dari sini guys jadi kalau kalian males ribet untuk pencet-pencet disini ini dia ada pengaturan juga cuma gak full jadi pengaturannya hanya mechanical sliding leg rest dan wg reclining ininya dia mati guys lalu dia ada USB charging dan dengan USB standard dan USB type C guys di bagian sini nah kalian bisa lihat nih kalian bisa ngecas juga dari sini guys jadi jog ini cocok 2 plus jadi mobil kalian big SUV kalian jadi 2 plus 2 jadi lebih nyaman kalian duduk di baris kedua terutama kalau misalnya kalian sering pakai big SUV kalian untuk pakai ke luar kota ini bikin jauh lebih nyaman dibandingkan originalnya guys nah sekarang kita beralih ke seat kedua ini adalah VIP seat yang spesial khusus untuk SUV leather frame guys atau MPV leather frame jadi contohnya kayak Innova Ribbon Pajero Fortuner itu cocoknya pakai jok ini guys kenapa? kita akan bahas lebih lanjut nah ini untuk VIP seat ini memang sangat cocok buat mobil SUV MPV leather frame kayak Innova Ribbon lalu Pajero Sport lalu Fortuner Tera MUX yang banyak gede-gede guys dimana tidak banyak cukup space interior yang besar di baris kedua karena memang mobil itu banyak gede dan ada gardan guys nah ini fit banget untuk Innova Ribbon nah jadi fiturnya apa aja? itu lumayan banyak juga guys jadi fitur dia lumayan banyak jadi disini ada cup holder nah lalu disini ada wireless charging guys nih jadi kalau dia udah nyala dia warnanya hijau kayak disini guys tuh nah ini Innova saya iPhone 14 eh iPhone 15 Pro Max ini masih fit pas gitu guys jadi kalau ketika tergoncang-goncang juga gak masalah jadi kalau misal kalian bawa sebuah SUV atau MPV leather frame dan kalian sering keluar kota atau kalian sering banget di mobil ini sangat rekomen banget buat kalian untuk duduk di baris kedua jadi karena posisi duduknya nyaman joknya juga empuk dan juga fiturnya banyak guys dan ini seat quality nya jauh lebih baik dibanding dengan originalnya bawaan ATPM guys dan dia ada tombol untuk nyalain ambience light nya guys jadi kalau kalian pengen nyalain ambience light kalian bisa matiin nyalain disini dan ini dia fiturnya juga lumayan banyak dia bisa reclining secara elektrik dan ini kita rekomen kalau kalian pasang di mobil kalian nanti kalian bisa pasangin armrest disini guys jadi posisi armrest nya ini ada dua kanan dan kiri itu bakalan nyaman banget guys karena ketika kalian pasang seperti ini mungkin armrest yang di pintu bakalan jauh jadi kalian nanti bisa pasangin armrest di bagian sini guys nah ini reclining nya maju dan mundur nya ini maju ini mundur dan dia bisa maju mundur reclining juga guys ini guys tuh terus ini untuk light rest nya jadi bisa ada electrical light rest dan kalau kalian pakai ini dijamin light room kalian bakalan tumpah tumpah guys nggak mungkin bakalan light room nya bakalan gede banget nggak bakal bakalan cukup banget kalian pasang seat ini di mobil kalian maksudnya kalian nggak bakal kehabisan light room karena jok ini bisa mundur sampai mentok ke belakang cuma kita rekomen sih kalau kalian pasang ini ya baris ketiganya kalian bisa copot karena kalau kalian pasang mungkin joknya nggak bisa dilipat karena ini bisa mundur banget guys ketika kalian pasang di Nova Ribbon nah ini juga seat belt nya juga built in dari pada jok nya disini tuh jadi seat belt nya ngikut ke jok jadi posisi jok mana pun bakalan tetap nyaman di seat ini karena kalau kalian ngikutin seat original nya ketika ini dipasang seat nya itu agak di depan ini guys karena jok ini bisa mundur sampai maksimal banget ketika kalian pasang VIP seat di mobil ini nah lalu dia ada juga memory seat nya ada 2 memory seat ini kalian bisa lihat dan ada pendingin ada 3 level ada kipas nya ada cooler jog nya juga ada heated nya guys cuma heated saya rasa kalian nggak mungkin bisa pakai dan ada massage nya nah jadi ini ketika kalian bawa keluar kota jauh-jauh itu kalian bisa sambil pijat di sini jadi punggung kalian itu nggak capek nggak kaku guys ada yang mincet sepanjang perjalanan nah lalu dia ada USB charger juga guys di sini guys jadi kalau kalian pengen pemasanan ini kalian bisa tanya-tanya ke Gejok Semarang atau Gejok Gading Serpong dan juga kita akan review ke seat selanjutnya nah ini ada 3 seat untuk mobil-mobil yang rata lantai guys jadi MPV-MPV atau SUV yang punya rata lantai kalau SUV si agak jarang ya guys mungkin ada paling kayak Palisade kayak gitu yang punya penggerak roda depan nah ini cocok banget buat Toyota InnovaZenix lalu untuk Alphard untuk Velfire untuk Lexus LM dan juga kayak mungkin Sirena Foxy itu dia cocok pakai seat-seat ini guys nah kita mulai dari yang entry-level dulu nah jadi yang ini adalah pilot seat yang paling kecil atau yang bisa dibilang entry-level itu dia bentuknya tidak sebesar yang lain guys tapi dia juga masih nyaman nah jadi fitur-fiturnya ketika kita duduk disini ini fitur-fiturnya juga lumayan mewah jadi ada phone holder disini dan dia belum wireless charging tapi dia ada USB charging disini ini dan juga ada pemanas cooler dan heated pemanas pendingin dan massage guys jadi standard jog VIP ini dia udah ada pendingin, pemanas, dan massage semua guys dan dia bisa diatur level-levelnya dia juga bisa reclining electric lalu untuk sliding electric dan dia ada ini light race electric nya juga guys nah ada light race electric nya juga jadi ini juga bisa terpasang di kayak mobil Hyundai Palisade atau kayak Grand Sedona intinya mobil-mobil yang MPV atau SUV yang penggeraknya roda depan guys kayak gitu nah ini kalian bisa pasang di mobil terutama kayak di Zenix nih ya yang lagi lumayan rame itu mobil ini fit banget di mobil Zenix guys jadi kita udah beberapa kali bikin konten juga di Zenix kalau kalian pengen lihat pemasangan jok ini di Zenix kalian bisa di lihat di video-video yang sebelumnya itu lumayan banyak dan kita bisa setting bisa kalian pengen mundur mentok atau kalian masih bisa baris ketiga itu kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan kalian dan ini jok ini ketika kalian bawa orang tua keluar kota itu pasti orang tua kalian pasti seneng banget guys karena punggungnya gak capek ada kursi pijatnya dan gak kepanasan karena walaupun cuaca di Indonesia ini panas tapi dia ada cooler seatnya jadi enak banget buat kalian nge-trip bareng orang tua kalian bawa keluar kota gitu guys nah lalu yang kedua kita akan review ke seat yang medium yang ada di agio guys yang kedua ini seat yang bisa dibilang medium guys jadi lebih fiturnya lebih advance lebih empuk joknya juga lebih besar dibanding yang yang entry level ini guys nah ini dia punya armrest lebih besar lebih panjang dan juga lebih empuk guys dan lebih fungsional jadi di seat ini ada pengaturan ini guys perlu reclining disini guys jadi kalau misalkan kalian mau reclining doang itu kalian bisa tempel disini kalau fitur yang lebih lengkap kalian bisa cek disini nah disini dia fiturnya lebih advance lebih banyak jadi dia ada pengaturan lumbarnya juga jadi dia lumbarnya bisa maju bisa mundur guys jadi dia selain ada kursi pijetnya dia ada pengaturan lumbar lalu dia ini ada massage nya juga nah disini ada boot panel nya cakep banget mewah dan dia disini udah ada memory sheet guys jadi memory sheet nya itu ada dua penyimpanan dan dia bisa mode untuk menutup jadi kalau menutup itu supaya kalau kalian mau joknya belakangnya dimajuin mentok kalian bisa pakai mode menutup ini guys nah dia bisa nih sliding secara elektrik lalu leg rest elektrik nih kalian bisa lihat tuh leg rest nya juga lebih tebal dan juga lebih besar jadi ini lebih nyaman guys posisinya juga lebih empuk joknya lebih besar space nya juga lebih lebar lalu dia ada pemanas pendingin guys nah ini ada pemanas pendingin nya cooler dan heater nya dan coolernya itu dia ada variabel nya jadi cooler yang ringan sampai ke gede ini kalian bisa setting ada 5 4 3 2 1 jadi ada 5 settingan kekencangan fan nya guys seperti itu dan ini kalau kalian pakai luar kota orang tua kalian maksudnya lebih gaptek gitu ini kalian bisa pakai ini karena dia gak pakai layar nah dia semuanya tombol jadi kalau misal kalian bawa orang tua atau kalian yang gak terlalu pengen touch screen touch screen gak terlalu high tech ini cocok sih buat kalian guys karena tombolnya masih tombol fisik semua seperti itu nah ini kita matikan dan disini ada tombol tadi yang udah saya ceritain dan disini ada wireless charging guys nah ini wireless charging nya kalian bisa lihat dia warnanya biru nah nanti waktu kita kita masukin gini posisinya nah dia jadi hijau dan dia nge-charge nih guys kalian bisa lihat tuh nanti ambil video itu dia lagi charging video disini dan ada kalau handphone kalian 2 kalian mau taruh handphone kalian bisa taruh lagi disini tapi yang 1 dia gak bayar charging nah disini ada USB charging juga disini guys jadi kalau misal kalian mau taruh handphone disini sambil nge-charge bisa banget ya kalian taruh mau nge-charge disini nah jadi ini masih cocok untuk Zenix tapi maksudnya masih masuk ke Zenix dan masih masuk ke Alphard nah ada satu lagi jog yang gede ini kemungkinan udah gak bakal masuk ke Zenix yang ini guys ini yang paling advance di kita yang paling mewah paling besar dan posisi duduknya tuh kayak zero gravity guys kalian bisa lihat ininya masuk banget ke dalam jadi kalau jog yang posisinya kayak model zero gravity ini ini keluar kota udah pasti paling nyaman guys nah kita akan review jog yang ini nah ini adalah jog yang paling advance guys jadi paling advance itu dalam artian dia lebih empuk lebih mewah posisi duduknya perfect jadi kayak zero gravity pantatnya ini masuk banget ke dalam ininya nopang banget keluar jadi disininya juga empuk busanya ini kenyal banget guys dan dia ada perforasinya ini adalah yang paling advance nah ini fiturnya sebenernya fiturnya paling mewah juga karena dia disini udah touch screen guys jadi buat kalian yang suka dengan teknologi tinggi nah ini kalian bisa ambil yang ini dan ini yang paling mahal guys dan ini kemungkinan cuma cukup di mobil yang gede-gede banget kayak misal Alphard gitu-gitu guys nah jadi kayak misal Alphard ataupun palisnya saya belum pernah nyoba cuma di Alphard sih masuk banget Velfire, Lexus, mobil-mobil gede lainnya ini masuk karena ini yang paling besar dan paling nyaman ini dia ada fitur memory sheetnya guys nah jadi memory sheetnya itu bisa kalian pakai kalau kalian mau masuk ke baris ketiga atau kalian pengen punya posisi duduk yang kalian gak pengen ganggu-ganggu itu kalian bisa pasang memory sheet disini nah lalu selain memory sheet dia juga ada ini apa nih electric lock nah jadi supaya nge-lock ini gak ada gak kegoyang-goyang gak kepencet-pencet itu kalian bisa electric lock dan dia ada pemanas pendingin juga dan massage guys nah ini tuh ada pendinginnya juga ada pemanas ada massage dan dan kalau misal kalian pengen ngatur dari sini juga bisa nih nah ini kalian bisa re-cunning electric mewah banget guys ini pokoknya untuk headrestnya juga kalian bisa naik turun nih guys secara elektrik guys jadi kalau kalian tinggi kalian bisa posisiin headrestnya kalian sesuai yang kalian mau atau kalian gak cukup tinggi padahal ini saya tingginya 176 tapi di seat ini tuh pas gitu dan bisa lebih tinggi lagi dan ini headrestnya juga enak banget agak agak maju dan maksudnya posisi duduknya itu paling relax karena dia paling zero gravity guys nah ini juga lightrestnya elektrik guys kalian bisa lihat disini pengaturannya tuh electric lightrest sliding electric reclining electric lalu headrest electric ini juga kalian bisa setting keterangan layarnya nah seperti itu dan juga dia ada pengaturan disini guys nih ada dua tombol di belakang untuk pengaturan sliding dan reclining secara fisik guys nah ini mungkin gak keliatan saya center ini jadi buat yang agak getek juga bisa manual lalu disini disini juga ada wireless charging guys jadi kalian bisa wireless charging di bagian sini kalau misalkan kalian pengen nge-charge smartphone kalian disini terus disini juga bisa dibuka nah ini ada VFV charging disini dan ada cup holder kecil disini guys jadi mewah banget ya guys nih bodinya juga mantap nih guys nah jadi kalau kalian pengen lihat-lihat dulu kalian pengen cobain punya experience duduk di VFV Palace City nih itu kalian bisa dateng ke hijau serpong guys kalian bisa duduk-duduk kalian bisa coba disini kalian bisa punya experience lah untuk ngerasain jog-jog mewah disini guys nah ini adalah aksesoris tambahan untuk VIP interior guys jadi kayak ada meja ada meja Venturer ada pengerjaan woodpanel lalu ada headrest Alphard lalu ada legrest sampai ke meja yang untuk Alphard ini guys sampai ke electric rail itu guys nah jadi kalau kalian pengen tambahan juga itu kalian bisa pasang Alphard bisa pasang yang seperti ini kalau kalian Zenyx Voxy kalian bisa pasang keres Alphard seperti ini dan ini legrest nya guys pasang legrest di Zenyx atau di Voxy ini ada mechanical nya jadi kita yang kita pasang ini 100% kondisi baru ya guys jadi kalian gak perlu khawatir dengan electrical nya karena spare part ini kita udah readyin semua jadi kalau dinamonya bermasalah atau apa ya kalian claim bagi kita kecuali kalian pasangnya di tempat lain ya kalian claim ke tempat pasang kecuali kalian bersedia bayar ku lagi ya gak masalah gitu lalu disini ini adalah contoh untuk console head ini wood panel nya dan ini yang barang terbaru dari kita guys nah jadi meja ini dia udah ada fiturnya udah macem-macem saya nyalain bentar guys nah ini meja yang terbaru jadi kenapa kita pasang meja ini karena dia bentuknya juga bagus juga materialnya oke dan dia ada legrest nya dan harganya itu gak jauh beda dari ini guys jadi kalau misal kalian pengen upgrade meja-meja ada seperti ini ya ini ada barang terbaru dari kita dia ada disini ada untuk cup holder lalu ada vanity mirror nya nah jadi kalian kalau misal istri kalian kalian pasangin kayak gini pasti seneng banget karena gak perlu bawa kaca cermin lagi tinggal pake vanity mirror disini dan dia udah wireless charging guys jadi kayak gini nih guys nah dia udah wireless charging nah ada tuh ada wireless charging dan ini juga meja nya besar dia juga ada ambience light disini dan ada ini ya guys footrest nya nah tapi harganya sama ini gak beda jauh guys jadi kalau misal kalian pengen pasang yang lebih lengkap selisih dikit doang mungkin bisa kita arahin kesini jadi gitu aja guys kalau misal kalian pengen lihat atau pengen merasakan langsung barang-barang VIP seat untuk mobil kesayangan kalian daily beater kalian kalian bisa datang ke AG Jok Serpong atau Semarang tapi yang kalian mau cek VIP seat nya kalian bisa ke AG Jok Serpong untuk punya experience langsung punya pengalaman langsung ngerasain empuknya Jok VIP seat dan fitur-fiturnya kalian bisa datang ke AG Jok Serpong jadi gitu aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya thank you